Setelah melaksanakan tugas menjaga perbatasan selama 9 bulan di 29 titik pos penjagaan yang tersebar sepanjang jalan Entikong Kabupaten Sambal hingga Desa Aruh Kabupaten Sambas. Sebanyak 350 Pasukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Kesatuan Batalion Infantri 642 Kapuas disambut langsung dalam Rem 121 Alambana Wanawai Bigjen TNI Bambang Ismawan. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pantas Indonesia Malaysia Batalion Infantri 642 Kapuas resmi diterima dan Rem 121 Alambana Wanawai Bigjen TNI Bambang Ismawan. Kegiatan penerimaan atau penyambutan Satgas Pantas Indonesia Malaysia Unit 642 Kapuas ini dilaksanakan pada hari Kamis pagi 24 Mei 2018 di halaman kantor Koreng 121 Alambana Wanawai, Jalan Pangerang Kuni. Hadir juga pada kegiatan upacara penyambutan pasukan ini, Kasih dan Perwira di jajaran Koreng 121 Alambana Wanawai, Komandan Brigit, Komandan Batalion serta Ibu-Ibu Persit Chandra Kirana. Kegiatan upacara penyambutan Satgas Perbatasan yang dipimpin langsung dan Rem 121 Alambana Wanawai ini diawali dengan laporan Komandan Upacara dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan peserta upacara yang terdiri atas pasukan Satgas Pantas Ionif 642 Kapuas. Bermacam program kerja yang dilaksanakan pasukan Satgas Pantas ini selama penugasannya diperbatasan, selain dari menjaga patok batas wilayah Indonesia Malaysia, Satgas Pantas ini juga melaksanakan pengamanan atau kontrol atas keluar masuknya barang-barang. Hal ini terbukti dari berhasilnya Satgas Pantas Ionif 642 Kapuas menggagalkan masuknya narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14,5 kg selama 9 bulan bertugas di perbatasan jalur Entikong hingga Aruh Kabupaten Sambas. Seluruh kegiatan upacara penyambutan Satgas Perbatasan Ionif 642 Kapuas ini diakhiri dengan pemberian piagam penghargaan kepada sebanyak 15 orang pasukan Satgas Pantas yang berhasil menggagalkan masuknya narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Piagam tersebut diserahkan langsung dan Rem 121 Alambana Wanawai Brikjen TNI Bambang Ismawan. Serta diakhiri dengan penampilan Yel-Yel Ionif 642 Kapuas oleh pasukan Satgas Perbatasan dan foto bersama pasukan dengan Komandan Koren, Kasih di jajaran Koren beserta ibu-ibu Persit Chandra Kirana. Parabatasan Karabatasan Bendera, bendera, bendera Penghargaan diberikan kepada prajurit yang berprestasi Prestasi yang lewat adalah mereka menggagalkan penyeluntupan narkoba Ada yang 10,4 kilo, ada yang 4,2 kilo Itu semua diberikan penghargaan Itulah salah satu bentuk penghargaan kita kepada prajurit prestasi Itu bermanfaat nanti untuk jenjang pendidikan Kalau misalnya sekolah itu akan membantu Akan mendapatkan prioritas Dari Satgat Sini sendiri, apa sih sebenarnya penugasannya di sana? Mungkin ada sasarannya seperti apa? Sebenarnya ini kan pengamanan perbatasan Jadi pengamanan perjalanan darat antara Indonesia-Malaysia Dan di Kalimantan Barat Salah satunya menjaga perbatasan Di situ ada patok-patok kita kontrol patok-patok kita Sepanjang perbatasan Kemudian juga membina masyarakat sepanjang perbatasan Nah itu contohnya misalnya Membina generasi muda di perbatasan Mereka lakukan Membina anak-anak sekolah masuk ke sekolah Kemudian melaksanakan kegiatan sosial pengobatan Dilakukan Dan sebagainya itulah Pokoknya kita bagaimana masyarakat perbatasan Merasakan kehadiran kita di sana Apakah termasuk petasan? Ya, manfaatkan liburan Jadi namanya supaya liburan itu kan refreshing Manfaatkan waktu dengan baik untuk liburan Ya, kalau yang berkeluarga ya untuk waktu-waktu untuk keluarga Yang belum keluarga ke orang tua dan sebagainya Sehingga waktu diliburan itu benar-benar Nanti saat kembali ke satuan ya udah fresh lagi Jadi kan mungkin jenuh selama 99 juga set Sehingga saat kembali udah fresh Berapa lama mereka diliburkan? Libur kita biasanya Juta tahunan 12 hari kerja ya Diburkan juta tahunan Makasih Lukman, Sintang TV melaporkan Satu, dua, tiga